Pak Sutarto, jadi kalau saya dengar Anda tadi selalu berpikir bahwa kembali ke yang dulu bulognya dan kelihatannya pemerintah Jokowi juga akan mengembalikan itu ke fungsi bulog yang dulu persisnya kurang lebih ketika order baru itu Anda sudah mengatakan plus-plus-plusnya itu banyak tetapi kan cerita bulog di masa lalu juga kan gak cerita bagus semua bukan? iya betul, justru kita tahu plusnya inilah yang harus kita kembangkan minusnya kita hilangkan dan saya sudah mencoba selama 5 tahun mencoba untuk membersihkan itu dan Alhamdulillah teman-teman sudah tahu persis bahwa kita adalah tugas dan fungsinya menjaga stabilitas dengan bersih dan saya selalu mengatakan kita harus bekerja dengan baik dan benar bukan hanya baik tetapi juga benar nah kalau ini bisa kita lakukan saya yakin bahwa stabilitas pangan kita bisa kita jaga kemudian sekaligus juga stabilitas nasional kita kan ada isu monopoli isu monopoli ini kan cerita lama yang sebetulnya sudah usang untuk situasi sekarang tetapi kalau dibilang untuk hajat hidup orang banyak mungkin masih kita bisa terima tapi ini kan cerita pasar global nih kita tidak perlu monopoli jadi cukup menguasai dalam arti menyeimbangkan pasar sebagai contoh misalnya dengan beras kalau kita menguasai sekitar 10% saja dari kebutuhan itu sudah cukup ternyata berdasar pengalaman nah kalau gula karena pemainnya sedikit tentunya harus lebih banyak mungkin sekitar 25% nah kalau minyak goreng pemainnya mungkin banyak sehingga lebih sedikit jadi ini yang menurut barangkali data empiris yang kita pengalaman selain isu monopoli saya kira kan kita tahu perjalanan blok itu banyak sekali kemudian atau ada sejumlah pemimpin blok itu akhirnya terlibat dalam kasus-kasus korupsi bukan yang ingin saya katakan ini saking rawannya karena kesempatannya banyak dan seterusnya ini juga kan bagian yang tidak boleh ada kan ya justru itu sejak Pak Mustafa pun begitu ketatnya kemudian saya ikuti keketatan ini supaya betul-betul baik dan saya kira bisa dan mereka mengerti yang itu yang memang harus kita lakukan sehingga betul-betul tujuan adanya blok untuk stabilisasi itu bisa kita kalau kita berpikir kembali ke masa lalu ini cuma soal kepekaan kita saja di masa lalu juga kan blok ini menjadi kasir politik ya itulah yang tidak kita kehendaki terus terang kita tidak menghendaki menjadi kasir politik tidak ada sarang penyamun di situ dan tetapi tetap diperlukan adanya instrumen blok ini pasti kita setuju lalu kemudian pelajaran apa yang harus diambil karena baru kali ini ketua blok cuma berlangsung 6 bulan lalu kemudian diganti dengan ketua blok yang baru dengan dirut ya bulok yang baru apa yang pelajaran apa yang harus diambil dari cerita ini ya lagi-lagi tentunya bulok ini harus mampu menyeimbangkan antara harga di tingkat produsen dengan di konsumen kita tahu persoalannya adalah persoalan tata niaga pangan ini kan sudah terus terang menjadi liberal saat-saat ini ini yang harus kita hilangkan nah sehingga apa kita bekerja di bulok itu bagaimanapun juga harus menguasai dari aspek hulu sampai dengan aspek hilir hulu di tingkat produsen hilir di tingkat konsumen inilah yang harus kita kuasai jadi dari produksi sampai perdagangan kita harus tahu itulah yang harus dilakukan Pak Tarto ini kan bulok tidak boleh menjadi pemain sendiri karena kalau dia jadi pemain sendiri dia juga akan mendiktir harga kalau dia naikin harga itu juga mencekik tapi juga kalau tidak dikasih ke bulok perat ini juga akan menjadi masalah karena ada orang yang bermain untuk menaikkan harga bagi rakyat kecil kan atau bagi semua orang yang konsumsinya adalah konsumsi utamanya adalah beras gitu kan yang penting kan harga itu harus bisa terjangkau terjangkau betul maka dari itu kalau kita bicara ketahanan pangan itu kan ada tiga faktor penting setidak-tidaknya satu dari aspek ketersediaan dua dari aspek distribusi ketiga dari aspek keterjangkauan inilah yang menjadi tugas negara bagaimana menyediakan secara cukup bagaimana bisa mendistribusikan sampai ke pelosok tanah air jadi bulok itu mengangkut beras dari Surabaya sampai Wamena pun harus diangkut kemudian terjangkau nah terjangkau pemerintah sebenarnya sekarang itu punya instrumen yang disebut dengan beras miskin raskin untuk rakyat dengan berbagai kekurangannya tentunya itu saya kira masih diperlukan soal kita sekarang ini kan Pak Tarto rakyat demokrasi kita sudah jalan tapi perut juga harus kenyang betul jadi justru itulah makanya pemerintah diharapkan mempunyai instrumen tadi bagaimana meningkatkan produksi setinggi-tingginya kemudian kalau lebih kita ekspor Pak Tarto terima kasih sudah datang di The Best 3 Point terima kasih pemirsa demikian perbincangan saya dengan mantan di Rut Bulog Sutarto Alimuso kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber berikutnya terima kasih terima kasih